Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sengi Hewan kali ini saya ingin membahas tentang berapa sih biaya perawatan musang karena di kolom komentar ada gan yang bertanya saya akan menjelaskan biaya pemeliharaan bim-bim si musang pandan jadi ini biaya perawatannya pada saat dia dewasa ya, ya di usia di atas 1 tahun tapi saya gak akan membahas tentang kayak berapa harga musang, berapa harga kandang musang dan berapa alat-alat buat merawat musang contohnya kayak mangkuk gitu kan, pake dia makan dan minum dan juga sisir buat bulu musang kayak harga musang aja, ada yang harga standar kalau musang yang hasil ternakan, untuk baby kan biasanya harganya di atas 300 ribu kalau musang dari alam liar kan biasanya lebih murah sama kalau kandang, itu kan beda-beda ya gan karena saya menggunakan kandang dari besi gitu, kandang kawat gitu ya ukuran lebarnya itu kurang lebih 90 cm harganya itu gak sama di setiap daerah ya karena kandang besi itu kadang ada yang tipis, ada yang tebel tapi ada juga orang lain yang menggunakan kandang kayu gan yang saya bilang kandang kayu itu lebih baik ya dari kandang besi karena kalau kita melihara musang di kandang besi kadang-kadang besinya itu karatan dan bisa membuat badan musang itu jadi luka beda sama kandang kayu, ya asal cara dia maku itu udah bagus biasanya di badan musang itu lebih bagus lah gan, pake kandang kayu kalau untuk tempat minum, yang saya bilang itu biasanya saya gunakan tempat minum dan makan itu kayak gini gan ini biasanya tempat makan kucing dan anjing saya pake tapi saya saranin agen bisa gunakan tempat mangkok kecil atau wadah gini itu yang berbahan stainless steel lah karena kalau bahan plastik ini saya pengalaman musang itu bakalan sering ngancurin gan karena dia kan kalau lagi iseng digigitin gitu lama-lama patah kalau stainless steel biasanya tuh lebih kuat sih bahannya gan harganya tuh bervariasi lah dari 5 ribu sampai belasan ribu juga ada sih dan kalau untuk sisir yang saya maksud itu biasanya sisir buat anjing atau kucing yang biasanya kalau di manusia tuh sisir kutu gitu gan itu juga murah sih harganya ya gan cari aja di pet shop biasanya ada kok gak usah lama lagi gan, ayo kita bahas tentang biaya perawatan musang baik itu makan dan suplemennya gan nanti saya totalin berapa sih kira-kira dalam sebulan saya ngabisin biaya untuk merawat si musang ini gan oke yang pertama itu dari biaya makan musang ya gan kalau musang saya sih biasanya kebagi jadi dua variasi makanan gan biasa hari pertama itu saya kasih nasi dan telur di pagi hari di surinya tuh saya kasih pisang besoknya biasanya saya kasih makanan kucing dan di suri hari saya kasih pisang juga gan kenapa menu makanannya nih saya banyak variasiin yang pertama itu biar musangnya tuh gak bosen dan yang kedua dulu sih pada saat saya baru melihara bim-bim saya selalu kasih nasi telur setiap pagi dan kan agen bisa lihat nih badannya badannya jadi gemuk kayak gini gan nah makanya sekarang saya selang-seling sama cat food biar bim-bim itu gak terlalu gemuk lah badannya gan oke yang pertama kita mulai dari nasi telur ya kalau nasi sih itu biasanya gratis ya gan karena saya sih biasanya makan di rumah dan di rumah itu setiap hari selalu ada nasi gan jadi saya gak ada ngeluarin biaya buat nasi karena nasinya itu paling cuma 1 centong gitu aja sih gan 1 centong itu aja gak full ya mungkin setengah centong lah gak terlalu banyak kalau untuk telur karena dalam seminggu itu saya kasih cuma 3 kali makan telur jadi 3 butir telur kan karena setiap makanan tuh saya cuma kasih 1 telur untuk harga 1 butir telur itu sekitar 2.000 rupiah ya jadi dalam seminggu 2.000 dikali 3 sama dengan 6.000 dalam seminggu 6.000 kalau sebulan saya kaliin 4 berarti 24.000 jadi totalnya untuk nasi telur sekitar 24.000 lah dalam 1 bulan yang kedua kita masuk ke cat food ya kalau untuk cat food atau makanan kucing yang kering itu saya menggunakan merek Valley Bite Gun yang bungkusnya itu warna pink itu harganya sih kalau di Denpasar sekitar 15.000 per 1 bungkus ya sekitar 900 gram lah kalau gak salah gan dan dalam 1 bulan itu saya cuma menghabiskan 2 bungkus jadi setiap 2 minggu saya beli lagi yang baru ya dalam 1 bulan berarti 15.000 x 2 30.000 kan jadi untuk makanan kucing Valley Bite saya menghabisin 30.000 dalam 1 bulan nah yang ketiga untuk pisangnya saya sih biasanya beli pisang itu seminggu sekali ya gan saya beli itu biasanya 1 sisir harganya sih kurang lebih 10.000 karena pisang itu kan tergantung dari jenisnya juga tergantung harga pasar kan tapi rata-rata sih dalam 1 minggu saya beli 1 sisir gitu ngabisin 10.000 kan untuk jenis pisangnya dulu sih pada saat Bim-Bim masih baby dia itu cuma mau pisang kepok yang manis tapi semakin besar karena nyari pisang kepok itu kan gak selalu ada di deket rumah saya jadi saya ajarin dia makan semua jenis pisang yang penting manis dan dia itu mau gan kalau untuk porsinya saya sih gak pernah tau ya berapa jumlahnya karena kan kadang pisang ada yang bentuknya kecil ada yang bentuknya besar tapi saya biasanya gunakan pisang yang ukuran pokoknya saya taruh di wadah itu mungkin full segini lah gan kalau pisang kecil ya mungkin 5 atau 6 buah kalau pisang gede mungkin cuma 2 atau 3 buah gitu gan saya kasih ke Bim-Bim 10.000 seminggu dikali 4 sama dengan 40.000 dalam sebulan untuk pengeluaran pisang jadi dalam sebulan pengeluaran untuk makanan Bim-Bim ya kita totalin aja lah gan 24.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 sama dengan 94.000 ya sekitar segituan lah gan 90.000an dalam sebulan tapi itu harganya menurut saya sih gak valid ya gan karena ya kita tau kalau bahan makanan tuh kan kadang naik kadang turun kan kayak telur aja sekarang 2.000 kapan tuh saya pernah beli harga 1.500 atau 5.300 tapi ini biaya makannya belum kayak camilan dia ya gan karena saya sering juga kadang-kadang beliin Bim-Bim papaya atau semangka dia juga makan ya itu kayak semacam camilan dia lah juga keluarga saya kan kadang kalau mereka masak daging ayam itu biasanya sih disisain sedikit buat Bim-Bim daging ayamnya tuh direbus dan dikasih Bim-Bim ya itu kayak camilan kecil-kecilan lah gan tapi kalau makanan pokok yang saya jelasin tadi lah gan pisang, makanan kucing dan juga nasi telur itu aja sih nah yang kedua kita hitung harga suplemen dan sampo dari Bim-Bim ya karena suplemen tuh kan menjaga biar badan Bim-Bim sehat kalau sampo menjaga biar bulu Bim-Bim itu tetep bagus gak gampang rontok sih gan kalau untuk suplemen itu banyak macemnya tapi kalau saya sih menggunakan minyak ikan gan minyak ikan itu saya beli yang merek kalau gak salah sih Tung Hai itu dalam satu bungkus ada 500 butir gan kalau di online shop itu harganya sekitar Rp45.000 lah karena kalau beli di sini biasanya lebih mahal sih gan jadi saya lebih prefer beli di online dan dalam satu hari saya kasih ke Bim-Bim itu sekitar 2 butiran lah jadi kalau saya beli Rp45.000 minyak ikan itu akan habis ya sekitar 6-8 bulan lah gan ke musang saya yang kedua untuk sampo biasanya sih saya menggunakan sampo untuk kucing atau anjing ya gan kalau saya sih milih yang sampo anti jamur atau bulu rontok yang baunya itu kalau bisa menyengat gan biar badan musang itu tetep kerasa enak lah lebih lama untuk harga sampo bervariasi tapi kalau saya biasanya beli yang harga Rp20.000 sampai Rp30.000 gan dan biasanya sampo itu bisa habis dalam ya kurang lebih 3 bulan lah gan karena saya mandin musang itu paling 2 minggu sekali lah kalau dia kelihatan kotor banget baru saya lebih sering dari itu nah tadi itu saya jelasin ya berapa biaya pemeliharaan musang baik makan maupun suplemen cuma itu kan belum termasuk kalau musangnya sakit kan kalau musang sakit ya otomatis kita perlu biaya tambahan lah kayak contohnya misalnya musangnya itu lemes atau keracunan kita harus beliin air kelapa biar dia cepat fresh dan juga misalkan bulu musang kita rontok atau jamuran dan luka ya otomatis lah minimal kita harus beliin betadine buat gosok ke lukanya biar cepat kering atau kalau jamuran kan kita kasih spray buat jamur musang itu kita beli lagi kan tapi sih yang paling penting agar itu perhatiin lah kayak kandangnya itu lah saya saranin sih kandangnya itu kalau bisa lebarnya itu 1 meter lah kalau untuk musang yang di atas 1 tahun ya tapi kalau agar nggak bisa kandang yang lebar-lebar ya minimal kandangnya itu ada tingkatnya lah makanya saya nyaranin agar buat yang melihara musang dan halaman rumahnya luas ya kalau bisa bikinin aja kandang kayu kan jangan kandang besi karena kalau kandang kayu kan biasanya biayanya lebih murah dan kita bisa buat yang lebih lebar gitu lah jadi lebih bagus buat musang kan ya kalau misalnya saya ada kelewatan tentang biaya pemeliharaan musang agar ada saran lain langsung aja komen di bawah ya kan ya kita sama-sama belajar bareng lah kan tentang pemeliharaan musang oke sekian video dari saya hari ini kalau agar suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe nantikan video terbaru saya tentang hewan karena saya upload tentang hewan setiap hari Jumat kalau misalnya agar ada pertanyaan langsung aja komen di bawah nanti pertanyaan yang bagus saya pasti buatin videonya sekian dari saya dan juga si Bim Bim kan salam hewan lestari kan bersama saya dan juga si Bim Bim selamat menikmati